Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Geri Pura Admaja, saya juga adalah seorang caregiver. Nah, sebagai seorang caregiver, kadang-kadang kita juga menemukan beberapa kebingungan pada saat kita akan memberikan jadwal atau kegiatan yang memang sudah terskedul untuk ODD atau orang dengan demesia. Contohnya kegiatan makan atau mandi dan bersih-bersih atau juga sesederhana kegiatan untuk minum obat yang memang sudah terjadwal waktunya. Bagaimana caranya ya? Saya sekarang sudah tersambungkan dengan sahabat saya Amel, seorang caregiver yang tinggal di Jakarta dan Amel. Halo, apa kabar? Baik, Amel kasih tahu dong caranya bagaimana kalau kita misalnya ketemu dengan ODD yang ternyata dia itu nggak suka dengan kegiatan terjadwal yang memang sudah disusun dengan baik. Contoh kalau misalnya makan atau bersih-bersih atau mandi termasuk juga minum obat. Nah, ini kadang-kadang kita juga susah untuk menyamakannya dengan jadwal yang ada dalam pemikiran mereka ya Amel ya? Ya, itu sering banget tuh Mas Geri kejadian, apalagi mertua Amel, apalagi namanya obat. Waduh, itu bener-bener. Mertua Amel tuh sebenarnya dokter spesialis Mas Geri. Tahu dong kalau mau dikasih obat, ini obat apa? Saya dokter? Saya sehat? Kenapa saya harus minum obat? Obat dari mana? Oh my God, Amel bingung dong speechless. Akhirnya Amel jawab apa? Kan saya mantunya dokter, jadi saya sekarang mau kasih vitamin. Ya, I try to. I mean it's like, kadang kita berasa kesel, tapi kalau kita bawa emosi terus, endingnya ya nggak nyelesaikan masalah. Jadi Amel ya puter otak. Ya Amel bawa becanda, Amel bilang, kan Amel mantunya dokter. Jadi Amel mau kasih vitamin buat papi. It's good for you, it's health. It's good, ini vitamin. Jadi papi boleh minum dong. Kan papi nggak kenapa-napa, cuma perlu kesehatan. Amel jawab kayak gitu. Untuk masalah obat, gitu. Nah, kalau seandainya ada masalah keseharian yang juga terjatuhal kayak mandi dan makan, gitu. Ada kesulitan nggak Amel biasanya? Kalau untuk mandi nggak terlalu sering, tapi beberapa kali Amel pernah ngalamin. Nah, ya itu balik lagi Mas Geri. Yang Amel lakuin, Amel tuh harus tahu apa kesenangannya dia. Apa yang jadi fokusnya dia dalam hidupnya dia sekarang ini. Sekarang ini tuh dia apa? Dia hobinya apa? Dan yang bikin semangat dia hidup apa? Satu, dia senang pergi keluar karena dia extrovert. Nah, terus dia suka makan enak. Which is ya itu pergi itu makan enak. Nah, itu dua. Dua itu pegangannya Amel. Jadi kalau lagi malas mandi, Amel bilang, Pih, mau pergi nggak? Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan keluar. Mau? Ya, tapi mandi dulu dong. Masa jelek begini Amel? Nggak mau, amalu lah bawa opa-opa jelek dan mambu Amel bilang. Karena opa orang Jawa. Jadi Amel bilang, bawa opa-opa mambu, nggak mau ah. Ayo mandi. Kalau mandi abis itu kita jalan-jalan. Nah, after mandi pun anyways, kadang-kadang dia julga lupa. Kalau tadi Amel mau ngajak pergi. Tapi pernah juga sih, dia inget juga. Nah, Amel bilang, Ya, tapi mandinya kelamaan sih. Coba tadi mandinya cepat, nggak usah dirayu. Kita udah kemaleman nih. Jadi, dia kayak, Ya, semuanya harus di Amel balancing. Coba untuk coba bawa dalam gaya easygoing. Terus bawa becanda. Jangan dibawa marah-marah, kesel. Tapi, itu bukannya nggak mungkin ya. Amel juga mengalami up and down. Dimana Amel juga marah kadang. Burn out karena burn out. Cuman, sebisa mungkin, Ya, Amel coba dengan cara ketawa, Bercanda. Pokoknya puter-puter aja. Ngikutin alurnya dia mau bicara kemana, Kita ikutin gitu. Jadi, ya gitu Mas Geri. Selain mandi, tadi apalagi Mas Geri nanya? Makan misalnya. Makan. Makan. Oh, makan nggak hobinya opa saya. Jadi, dia tiap kali berulang-ali minta makan. Baru selesai makan. Dia minta makan lagi. Pokoknya lihat makanan, saya minta itu lagi. Lah, itu piring masih di depan mata. Bukan. Ini bukan piring saya. Dubrak. Amel bilang. Ya, itu cara-caranya Amel satu-satunya adalah Jangan taruh makanan in front of him sih. Beneran. Jadi, semua makanan, minuman dia juga dulu tuh minumnya tuh Karena dia dulu dokter. Dan dia, menurut dia, dia tuh hampir kena porstat. Jadi, dia harus minum banyak. Sehari kayaknya 6 liter ada kali dia minum. Like, over banget gitu. Itu sampai momen-momen, ya itu air semua Amel umpetin. Semua di meja makan tuh jadi bersih. Di sekitar area, pokoknya sepenglihatan dia tuh gak ada makanan sama minuman. Itu yang lama-lama step by step. Walaupun dia ngulang-ngulang-ngulang, tapi step by step dia lupa dengan kita ngalihin semuanya gitu. Oke, kalau gitu Amel setuju. Bahwa pada saat kita ingin memberitahukan kepada ODD kegiatan yang terjadwal. Seperti makan, mandi, atau minum obat. Memang perlu ada negosiasi ya sama mereka ya. Dan negosiasi ini pun harus dilakukan berdasarkan apa yang mereka sukai. Jangan kita paksakan. Baik, sabar Alzheimer's Indonesia. Alzi, ini adalah kesempatan di mana kita bisa sama-sama mendapatkan informasi yang betul-betul aktual dari sesama caregivers. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.